Intro Saya pernah mendengar tentang kewajiban melaksanakan sholat kodok setiap sholat yang pernah kita tinggalkan Bagaimana pelaksanaannya dan kapan waktunya Apakah dilaksanakan ketika masuk waktu sholat Misal mahrib adalah itu kodok mahrib ataukah bisa sekaligus Jadi Dia sallat kodok salawat al-mafrudu al-faidah Hal dururi yakni Tua fik waktu kodok di waktu Misal kodok ul-isya' di waktu l-isya' Assala al-makdhiyah Taratakun fathat bi-udr Taratakun fathat bi-gayri udr أما ما fahat bi-gayri udr Fetajib al-fawriyah fi وأما ما fahat bi-udr Fetundab al-fawriyah fi Wama wajibat al-fawriyah fi Wama nudibat La teta'ayyan An-tekun al-makdhiyah fi waktiha Fلك an-tusalli Bajad al-ishya' Al-fawriyah fi waktiha Ma-gharab al-ishya' fajr Al-fawriyah fi waktiha Fahat bi-gayri udr Fahat bi-gayri udr Bajad al-fawriyah fi waktiha Fahat bi-gayri udr 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 Kalau meninggalkan sholat itu Tanpa udr Maka harus segera dikodok Tidak boleh ditunda Tapi kalau meninggalkannya Karena ada udr Tidak harus segera mengkodoknya Boleh diakhirkan Boleh Tapi sebaiknya Sunnah untuk segera dikodok Kemudian kata beliau Untuk mengkodok sholat Tidak harus sesuai waktunya Misalnya anda punya kodok sholat isya' Tidak harus dilakukan kodoknya Di waktu isya' Jadi anda misalnya Di waktu isya' Anda punya beberapa Utang sholat Maka silahkan Di waktu isya' itu Anda kemudian mengkodok sholat 5 waktu Duhur, asar, mahrib, isya' subuh Di pagi hari Juga begitu pagi hari Anda ingin kodok Silahkan Kodok duhur, asar, mahrib, isya' subuh Nah itu Ini yang baik Secara berurutan Secara berurutan Jangan Misalnya di malam hari Kodok duhur langsung Berapa total hutang duhur Misalnya 10 Langsung duhur Padahal hutangnya Ya semua waktu ada Duhur, asar, mahrib, isya' Punya hutang Ini ngodoknya langsung duhur Diselesaikan dulu Habis itu asar diselesaikan dulu Ini kurang baik Sunnahnya Itu secara berurutan Duhur, asar, mahrib, isya' subuh Terus duhur, asar, mahrib, isya' subuh Terus demikian Jangan langsung duhur dihabiskan Yaitu asar dihabiskan Tidak, itu kurang bagus Kemudian untuk kodok itu Kapanpun Anda mau mengkodok Silahkan Tapi ingat Ada lima waktu terlarang Ada lima waktu terlarang Untuk melakukan Solat diantaranya Solat kodok Kalau memang disengaja Seperti diantaranya Setelah subuh Jadi setelah melakukan Solat subuh Ini termasuk waktu terlarang Jadi jangan Disengaja Memang mau kodok Ditaruh di setelah subuh Padahal dia tahu itu waktu karoha Ditaruh di situ Sengaja Kepingin solat Pengen tahu rasanya Solat di waktu karoha Tidak boleh kayak gitu Jadi tidak boleh Melakukan kodok Secara tahari Di waktu karoha Yang jumlahnya ada Liga